Halo my love, my name is Maha Kembali lagi bersama aku di General Reading Kali ini temanya tentang Takdirmu Untuk menjadi sangat sukses Jadi, kamu ditakdirkan Menjadi orang yang sangat sukses Di sini aku bakalan baca Tentang energi kamu, nanti energinya Seperti apa saat menerima kesuksesan Baru nanti kesuksesan apa yang kamu terima So, this is fun reading Untuk membooster energi positif Dan memberikan kamu kebahagiaan Jadi, ini timeless reading Mau kapanpun kamu nonton Teraplikasikannya saat kamu nonton Mau satu menit setelah aku post Sejam setelah aku post Atau bahkan satu tahun setelah aku post Teraplikasikannya Moment kamu nonton Jadi Ini adalah Collective Reading, aku meminta Kamu untuk lebih bijak lagi Dalam menelah informasi yang aku berikan Kalau kamu baru di channel aku Hai, gimana caranya fokus sama energi kamu sendiri Tarik semua fokus kamu ke dalam diri sendiri Lalu Sembutkan pertanyaan dalam hati So, kita langsung mulai aja Kalau kamu butuh waktu untuk konsentrasi Kamu bisa post videonya Kita bakalan cek dulu energi kamu saat ini Seperti apa Ada konflik di batin Biasanya ini konflik antara logika Sama perasaan tidak sejalan Biasanya emotion Itu mempengaruhi Judgment Jadi Biasanya gini Kita ngerasain sesuatu Kita udah tau nih Pake logika kita Kita udah bisa Menilai segala situasi Atau seseorang Tapi Emotion itu mempengaruhi Jadi ini biasanya konflik dalam diri Cuman kalau dari five of ones Itu juga ngomongin competition Jadi energinya Saat ini lagi competitive Lagi pengen menang banget Ace of Pentacles Banyak banget rezeki yang hadir saat ini Coba lebih banyak bersyukur Diganti Selain meminta Minta ini Minta itu sama semesta Diganti coba Pertama kali yang kamu ucapkan rasa syukur Saat kamu bangun tidur Pertama kali yang diucapkan rasa syukur Nah disitu Akan semakin banyak Rezekinya dari Ace of Pentacles sendiri Disini ada opportunity baru Peluang baru Ada juga Yang ngomongin soal Hadiah dari semesta Bisa dalam bentuk seseorang yang hadir Atau bisa dalam bentuk materi yang hadir Karena dari Ace of Pentacles Tinggal memetik Jadi istilahnya But you need to rage dulu Disini Jadi Ininya tuh bukan hanya Datang gitu Ada Di hadapan Tapi tangan kamu Untuk bisa menggapai dulu Jadi konsepnya Dari diri juga harus ada Usaha Untuk menggapai itu Gimana caranya Kamu bisa menggapai Apa yang kau pengen Gitu Ibarat kan kayak gini Ada seseorang yang menawarkan kamu Kamu mau Kue gak nih Gitu Kalau kamu diem aja Kamu gak iain Kamu berdiam diri Dia juga akan Yaudah Berarti kamu gak mau Gitu Berarti Kue ini bukan untuk Bukan untuk kamu Gitu Tapi kalau kamu mengucapkan Oke aku mau Sini mana Gitu And then say thank you Itu kan ada kan hadir Jadi sama kayak konsep Opportunity Peluang Rezeki Money Pekerjaan Seseorang Tapi kalau dari kitanya Tidak ada Mau Dan say thank you Dan tidak ada Pergerakan untuk mengambil Itu ya sama aja Gitu Ace of Pentacles Keliatannya seperti ini Nah disini juga ada Energi Fire Sign Leo Sagittarius Dan Arias Earth Sign juga ada Virgo Taurus Capricorn Disini juga ada Sedikit Libra Gemini Aquarius Jadi secara energi Ya Kalau kamu mengucapkan Sol Zodiac Jangan terpaku sama Zodiacnya Tapi secara energi Disini ada Earth Fire Yang cukup besar Jadi disini cukup Keliatannya emang Keras kepala Tapi kamu bertujuan Pikiran kamu ada Tujuannya dan fokus Itu bagus Dari Energy The Sun sendiri Cukup positif Dan disini Dari mental Atau dari pola pikir Dan dari pikiran Judgment kamu Sudah mulai clear Disini kamu bisa Menentukan Arahnya kemana Dan mampu untuk Meninggalkan Apa yang harus Ditinggalkan Saying goodbye Itu bukan berarti Kamunya jahat Saying goodbye For anything Ke seseorang Ke keadaan Yang masa lalu Atau misalnya Sebuah lingkungan Yang tidak sehat Untuk Saying goodbye Sama hal-hal Seperti itu Bukan berarti Kamunya yang salah Tapi Kadang-kadang Diri kita juga Harus bisa nentuin Kita sehatnya Kita bahagianya Itu dimana Sama siapa Ngerjain apa Itu yang harus dipikirin Dari Energy Dosen sendiri Secara energi Karena pancaran Energi positifnya Banyak Ini diminta Untuk bisa mencurahkan Membagi Energi positif Kamu Tidak perlu Kalau ada konflik Ada yang beda Dari pendapat kamu Tidak perlu Diladenin Ada yang bikin kamu marah Tidak perlu Diladenin Belajar untuk bisa Berdamai Sama diri sendiri Dan tidak Mudah Terpengaruh Sama Yang memancing Emosi kamu So Aku bakal lihat Ke Energi kamu Saat kamu Mendapatkan Kesuksesan Kedepan sana Energinya Saat mendapatkan Kesuksesan Seperti apa Disini ada Six of Cups Ada Nine of Wands Lalu ada The King of Pentacles Secara energi Aku melihatnya Kamu cukup Mampu untuk memberi Disini The bottom of the deck Ada Six of Pentacles Jadi Secara energi Kamu mampu Untuk memberikan Ke Orang yang membutuhkan Atau memang Dari segi Mental Atau dari segi Emotion Empati Cukup besar Untuk bisa Membagi Itu energi Kamu Nah dari sini Konsepnya gini Duniainya ada Orang-orang yang Tangannya di bawah Sama tangannya di atas Kamu penentukan Kamu menjadi Seseorang yang Nerima aja Atau menjadi Seseorang yang Memberi Itu dari diri Kita sendiri Cocoknya Yang mana nih Nah saat Kemampuan kita Contohnya menjadi Tangan yang di atas Semesta akan Memberikan Lebih Banyak lagi Karena semesta tahu Oke Kamu tuh Orang yang Bisa memberi Orang yang Mampu untuk Memberi Jadi dikasih Banyak dan Tidak Kurang-kurang Jadi selalu Akan lebih Saat mindsetnya Ngerasa Nggak kurang Disitu Tanpa kamu sadari Hal-hal yang Tidak ada masalah Itu lagi Jadi Tidak ada masalah Soal kekurangan Soal finansial Juga seperti itu Karena ini pentacle Dan disini ada Baking of pentacle Tabungan banyak Kalau aku lihat Materi juga enak Nyaman Dan disini Kalau aku lihat Mampu untuk memberi Jadi Saat kita punya Perasaan Atau keinginan Atau bahkan State of mental Yang mengayomi Merawat Orang-orang sekitar kita Disitu Balik lagi Semesta bakalan Memberikan kamu Lebih banyak lagi Jadi Islah yang kita punya Rezeki Rezeki kita Kita bagi Ke orang-orang Sekitar kita Ke orang-orang Yang membutuhkan Yang tadinya Kita bagi Itu akan tergantikan Jadi sesuatu yang lebih Itu udah pasti Selalu seperti itu Itu namanya Hukum alam Kayak gitu Nah Tapi dari anagi The six of cups Datangnya Bukan hanya Dari keharusan Karena itu Yang harus nih Aku harus memberikan Sedekah Karena memang Kewajiban seperti itu Tapi kalau dari anagi Six of cups Karena memang Perasaannya Itu harus ada dulu Perasaan untuk Memberi itu Harus ada dulu Nah ini yang Emang agak sulit Untuk banyak pelajaran Karena ini Menggunakan empati Makanya dari sini Belajarnya Untuk tidak terpengaruh Sama hal-hal Yang mengganggu emosi Jadi jangan Gampang marah Jangan gampang emosi Karena hal-hal Seperti itu Menutup hati Hatinya dibuka dulu nih Agar mampu Untuk bisa Memberikan Memang benar-benar Dari hati Nah dari sini Belajar juga Untuk bisa berdamai Jadi Saat kamu Dari mentalnya Punya penuh Dengan kedamaian Ini Tidak ada rasa sakit Lagi lah Istilahnya gitu Jadi Apa yang datang Ke kamu Tidak terblok Nah disini Secara energi Nantinya Kamu dapat Menyembuhkan diri sendiri Masih punya Keinginan Untuk bisa melihat Keajaiban dunia Inilah Dan dari energi The man of ones Ini kan kayak Wounded warrior Dimana Yang kemarin Itu jadikan pelajaran Tapi Tidak mempengaruhi Contohnya Kamu orang baik Ada sesuatu kejadian Atau ada orang Yang mengkhianati Bukan berarti Pengkhianatan orang itu Merubah kita Jadi orang yang keras Tapi Bisa jadi Lebih baik lagi Jadi jangan sampai Keburukan orang lain Atau keburukan Keadaan lingkungan Mempengaruhi kita Jadi orang yang tidak baik So Dari energi The king of pentacles Energi kamu cukup baik Terutama soal materi Disini juga Kalau aku lihat Kalau kamu lihat Gambarnya Pentaclesnya besar Ada makhluk Tanya Di belakangnya Ada numpuk koin-koin Pertama Numpuk koin-koin Setelahnya Ngomongin soal Tabungan Yang banyak Kemudian kamu Ngerasa safe Karena tidak Kurang Dan disini Dibarengin sama Pengetahuan Jadi nanti Kalau aku lihat Kedepan sana Kamu nambah ilmu lagi Penambahan ilmu ini Bisa sangat membantu Soal finansial juga Cuman disini Banyak banget Dari kalian Yang karena Nambah ilmu Akhirnya nambah skill Dan knowledge Dan itu Membantu kalian Untuk bisa berbisnes So Aku bakal lihat Kesuksesan Apa yang kamu raih Going forward Dari mulai Dari mulai sekarang Kamu nonton Kamu akan terus Maju 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 Jadi prepare yourself Siapkan diri kamu Jadi harus mampu Untuk membersihkan diri Dari hal-hal yang negatif dulu Agar saat kamu maju Tidak membawa beban Atau bahkan Hal-hal di masa lalu yang buruk Tidak mengejar Disini ada taking risk Harus mampu untuk Ngambil resiko Beranikan diri Mengambil resiko Itu bisa Seperti batu loncatan Dalam kehidupan Yang tadinya Gini Kalau kamu lihat Gambarnya Disini ada Burung yang terbang Ini Dia cuma butuh Satu kepakan sayap Biar bisa Oke ternyata Aku bisa terbang ya Nah Itu jampeng dulu kan Jadi kayak misalnya Kayak burung Baru belajar terbang lah Di Pinggir jurang itu Dia pasti akan Kontemplasi Aduh aku nanti Jatuh gak ya Nanti aku Kalau misalnya Aku lompat Aku jatuh atau enggak ya Karena dia belum tahu Cara mengapakan sayap Seperti apa Tapi saat dia mencoba Untuk loncat Jatuh sedikit Tapi nanti Belajar untuk survive-nya Dengan cara mengapakan sayap Nah ini sama kayak diri kamu Jadi Dilangkahin dulu Atau melangkahin dulu Baru nanti kamu Ngelihat sendiri Skill kamu apa Itu akan muncul saat Situasi-situasi Yang memang Dalam Turning point Kehidupan manusia Jadi Kita itu Gak pernah tahu Bakat Kita seperti apa Kalau kita tidak Menjalankan sesuatu dulu Kalau kita diem aja Kita gak akan kelihatan Karena bakatnya juga akan Terus sembunyi Tapi nanti kita ngelakuin Sesuatu yang Ngambil resiko lah Sesuatu yang ekstrim Nanti Bakatnya itu akan muncul Dan insting untuk Menunjukkan bakatnya itu Akan muncul Gitu Dari sini ada Release Harus mampu untuk Ngelepasin Yang tadi aku bilang Ngelepasin Let's say Lifestyle yang tidak sehat Orang-orang yang gak sehat Orang-orang yang tidak lagi Sebenarnya baik Untuk diri kamu Atau bahkan Tidak mencintai kamu Seada-adanya Harus mampu Untuk melepaskan Itu Istilahnya Kayak kita Dari sini kan Pohon itu Untuk tumbuh terus Pasti akan ada Di fase Dimana dia Mengugurkan Daun-daun yang mati Dan Daun-daun itu kan Bukan Daun-daun yang sehat Sama kayak Diri kita Ada lifestyle Pulau pikir Atau orang-orang yang Sebenarnya tidak sehat Untuk kita Kita lepasin dulu Nah disitu nanti Kamu akan tumbuh So Kalau kesuksesannya Aku ngeliatnya disini Kamu bakalan nemuin Bakat baru Disini juga ada Saat menemukan Bakat baru Kamu mampu untuk Melepaskan Karma-karma kamu Dan disini Going forwardnya Ini kayak kehidupan Gitu loh Jadi kayak kamu nentuin Mau apa Nanti Jalannya cukup Jelas Disini keluarganya Juga harmonis ya Kalau aku liat Harmonisan keluarga The nine of cups Itu kepuasan Achievement Jadi achievement itu Kamu tinggal duduk Manis Finally Aku sudah Menjalani ini semua Lihatlah Piala-pialaku Jadi energinya Kayak gitu Kayak orang yang Dari kecil Atau dari dulu Selalu Berlomba Berlomba Dapat piala Dapat piala Ngumpulin semuanya Nah kamu mengumpulkan Achievement kamu Dan akhirnya Kamu menemukan Kedamaian Dan menikmati itu Bukan Dengan tujuan Aku bekerja Aku usaha Untuk pamerin loh Untuk ngeliatin Ke dulu seluruh dunia Kalau Inilah aku Bukan mencari validasi Tapi mencari Sebuah kedamaian Seven of stars Kamu tinggal memetik Hasilnya nantinya Dan dari Energi The queen of crystal Ini adalah Pasangan dari Queen of pentacles Ini queen of pentacles Cuma Kalau yang aku lihat Disini Ada Pemahaman Yang sangat baik Soal kedudukan Di hidup Aku jadi apa Aku harus seperti apa Dan kamu pun Bukan jadi Sosok orang yang Kalau aku lihat Kesuksesannya itu Kesuksesan yang Kamu enjoying Di private Kamu menikmati itu Di Dalam Bukan kesendirian Di keluarga kamu Di kamu sendiri Sama di orang-orang Yang sayang sama kamu Jadi bukan mencari Validasi untuk Dilihat orang Aku tuh gini Aku tuh gitu Tapi memang Untuk kesehatan Mental sendiri Dan dari sini Yang tadinya Judgmentnya Mudah Terkabutkan Dengan perasaan Kamu tidak akan Seperti itu lagi Jadi Benar-benar bisa Mendengarkan intuisi Benar-benar Secara Mental itu Sangat clear Itu susah Dapetinnya Kesuksesannya adalah Kamu bisa menentukan Sikap Dengan pasti Dengan tegas Dengan benar-benar Murni dari diri Kamu sendiri Tidak terpengaruh Sama sebuah ego Emotion Dan dari sini Adalah Independence Dimana yang tadinya Ketergantungan Akan lifestyle Yang tidak sehat Atau bahkan Sama seseorang Kamu bisa lebih Mendiri lagi Disini Aku bakal lihat The bottom of the deck Sebelum kita lanjut Disini ada justice Disini ada Keseimbangan Kalau yang aku lihat Dari keseimbangan Itu datangnya dari Apa yang kita lakukan Setiap hari ya Keseimbangan itu Banyak banget Bisa dari Kesuksesan Di karir Dibarungin sama Kesuksesan Spirituality Cuman karena Aku melihat Disini ada Kedamaian Berarti itu juga Keseimbangan Antara hubungan Kamu sama Semesta Dan hubungan Kamu sama Manusia Nah dari sini Justice sendiri Itu juga Menunjukin Kalau ada Kesuksesan Di akademik Untuk kalian Yang kuliah ya Cuman kalau aku lihat Disini karena tadi Ada penambahan ilmu Ini kesuksesan juga Dari ilmu-ilmu Yang kamu Nanti Cari itu Kamu nanti Menggapai ilmu lagi Nah dari Energi Justice Juga menunjukkan Sebuah konsep Apa yang kamu tanam Nanti kamu Dapetin hasilnya Disini ada Pilar-pilar yang Kuat Artinya Kamu berada Dalam Industri Pekerjaan Atau lingkungan Pekerjaan Yang memang Klop buat kamu Dan sehat Untuk diri kamu Itu kesuksesannya Lalu disini Seven of stars Balik lagi Kamu menanam Sesuatu Sama dengan Hasilnya Apa yang kamu tanam So Kita bakalan Lihat Tambahan lagi Kesuksesan Yang akan kamu Rai Seven of ones Jangan takut Untuk buat Healthy boundaries Jangan takut Untuk membuat Batasan yang sehat Untuk diri kamu Sama hal-hal Yang tidak Bagus lagi Untuk kamu Belajar Untuk ikhlas Keikhlasan Itu bagaikan Booster Energi Untuk menarik Banyak rezeki So Aku bakalan Lihat Ke Outcome Of the situation Ada Ada the nine of cups Fulfillment Ada The hangman Stillness Terima Kedepannya So This is your reading Thank you For watching Kalau kamu Mau request Silakan Comment Di bawah Kalau kamu Mau tau Lebih lanjut Bisa Book Reading Link ada Di bawah Nomornya Di bawah Kalau kamu Suka Video ini Boleh Like Comment And Subscribe See you next Reading Bye